Sementara itu pemirsa Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Huda Triyudiana, turut menanggapi pernyataan politikus PSI Adi Armando yang menilai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan gubernur di DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengkubuono. Adi Armando juga sempat mengatakan adanya praktik dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Huda menilai Andi Armando perlu belajar sejarah tanah air lebih dalam sebelum berkomentar di media sosial. Sebab itu juga tak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuono IX dan Sri Paduka Paku Alam. Menurut Huda, pernyataan politikus PSI yang mengatakan Yogyakarta menerapkan praktik politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Yang menegaskan keistimewaan Yogyakarta diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu hampir aklamasi warga daerah istimewa Yogyakarta menghendaki disahkannya Undang-Undang Keistimewaan. Huda terus mengatakan kepemimpinan Ngarseo Dalem dan Sri Paduka Paku Alam merupakan kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi Undang-Undang. Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan untuk Undang-Undang Keistimewaan. Huda pun menghancurkan Adi Armando sebagai politisi semestinya lebih cermat berstatement, kecuali memang demikian sikap politiknya. Terima kasih. 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 Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Adi Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus klirkan. Apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun polisi dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.